Ketempat Candi 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 kerawanan untuk proses nanti arus mudik. Sama seperti disampaikan Pak Kapolres tadi, kita kami juga menyiapkan personil-personil kami, baik itu dari BPPD, juga kemudian dari Sarpol PP, kemudian dari Disub, dan dari Porapar ini yang akan melihat di lokasi-lokasi wisata, juga dari Dinas Pasar, ini juga kita sudah koordinasi dengan seluruh paguyupan-paguyupan yang ada di pasar agar nanti mudah kita kontrol dan kita kendalikan karena biasanya menjelang Aidilfitri, pasti pasar itu, yang pasar kumpah itu yang luar biasa, susah dikontrol, maka cara kontrol yang paling baik adalah kita koordinasi dengan paguyupan-paguyupan mereka, biasanya nurut dan ikut dengan aturan-aturan dari paguyupan, sehingga kita bisa mengarahkan mereka untuk tidak memperparah nanti harus mudik atau kemacetan Untuk hari ini kita sedang baru saja melaksanakan kegiatan apel kelas pasukan yang mana kegiatan ini sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya menjelang lebaran Cito Fitri yang mana diselaksanakan selama 14 hari dari tanggal 4 hari ini dimulai dengan apel kelas pasukan sampai dengan 17 Maret 2024 yang mana melibatkan 90 personil yang yang ikut kegiatan ini dan juga kita melibatkan dari usur-usur terkait, baik dari TNI BPD, BSUB Sampo PP dan juga potensi masyarakat, yaitu Pramuka dan hari ini juga kami melaksanakan penghancuran atau pemusnahan barang bukti hasil operasi pekat kemarin dan juga operasi keselamatan lalu lintas Kemarin berdasarkan data yang ada di wilayah atas yakni di wilayah bumi Jawa dan juga Bojok Namun hal ini sudah diantisipasi oleh Bapak Upati melalui Kalak WWD dengan memperbaiki lokasi-lokasi yang kemarin sempat terjadi bencana alam Dan untuk kemacetan klasik di wilayah objek wisata Kuci bagaimana nanti untuk lebaran tahun? Ya, untuk lebaran tahun ini sudah kita antisipasi lebih awal pastinya perkiraan terjadinya lonjakan masyarakat yang ingin berlibur ataupun berwisata di wilayah Kuci itu kami perkirakan sehari setelah hari raya itu fitri ya disitu ada hari Jumat pada hari Sabtu dan juga ada hari Minggu inilah hari-hari yang nanti kita akan tempatkan personel dengan sistem Pak Gerbetis mulai dari Simpang Yomani sampai dengan Kuci dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Upati apabila kondisi di atas wilayah Kuci tersebut sudah penuh otomatis kita akan alihkan ke wilayah Pemalang Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia